Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan memberikan beberapa tips tentang bagaimana cara kita melakukan visualisasi untuk melihat apakah ada indikasi korelasi diantara 2 variable yang kita pilih, kita masih menggunakan dataset yang sama yaitu mkpka 2020 no name yang sudah kalian dapatkan, saya akan jalankan dataset tersebut, kemudian saya akan cek, oke sudah kita berhasil upload, nah perhatikan disini bahwa untuk menampilkan korelasi antara 2 variable yang kita pilih, kita harus memastikan terlebih dahulu bahwa variable yang akan kita gunakan merupakan variable dalam bentuk merek, bukan string atau yang berwarna merah seperti ini, jadi variablenya harus berwarna hitam seperti tool, way dan seterusnya oke, caranya mudah saja ini saya sudah buat beberapa comment yang bisa kalian ikuti ya saya akan mulai dengan cara cara bagaimana mengubah variable string ya, seperti gender misalnya menjadi variable yang non string ya, caranya bisa dengan 2 pendekatan, yang pertama adalah dengan cara melakukan encoding yaitu mengubah suatu variable string menjadi variable non string nanti warna variablenya berubah dari warna merah menjadi warna biru ya, kita akan saksikan seperti apa contohnya, jadi kalau kalian perhatikan disini ya, untuk variable gender pria disini tertulis pria dan wanita disini tertulis wanita setelah kita akan nanti kita akan melihat perbedaannya seperti ini ya, kita jalankan komen ini ya, komennya encode, kemudian spasi diikuti dengan nama variable yang akan kita ubah atau akan kita encode yaitu gender, kemudian koma, spasi generate nama variable baru dari variable yang akan kita encode dalam hal ini saya akan ganti menjadi gender2 jadi kita akan punya variable baru namanya gender2 yang merupakan hasil encoding dari variable gender kita jalankan ya, bisa diperhatikan disini kita sudah punya variable baru namanya gender2 ya, di variable yang masih string ya, tulisannya masih sesuai dengan apa yang dituliskan yaitu pria sedangkan yang gender2 sudah berubah atau diubah oleh stata menjadi kode angka ya, pria kodenya 1 wanita kodenya 2 ini adalah cara pertama cara kedua yang saya kira sudah pernah kalian lakukan adalah dengan membuat variable dummy ya, biasanya menggunakan binary atau suatu kode atau angka yang dua jenis gitu ya 1 dan 0 misalnya untuk merepresentasikan suatu nilai observasi yang aslinya adalah berbentuk non-numeric atau dalam hal ini string ya, kalian bisa ganti misalnya nanti pria kodenya 1 wanita juga kodenya 0 itu cara kedua menggunakan variable dummy nanti akan saya contohkan menggunakan video yang berbeda nah, setelah menggunakan cara encode lalu apa yang bisa kita lakukan kita bisa melakukan cek korelasi ya, caranya adalah melakukan pilihan graphics kemudian masuk ke pilihan 2 way ya, kemudian create nah, disini ada yang namanya scatter atau line ya, kita akan melihat secara scatter dulu jadi, bentuknya adalah titik-titik nanti ya, variable nya misalnya kita ingin tahu apakah ada korelasi antara IPK dengan jenis kelaminnya ya, perhatikan disini bahwa ketika kalian akan membuat grafik yang muncul di kolom variable ini adalah variable-variable yang sudah dalam bentuk numeric jadi, kalau yang string itu tidak akan muncul ya, jika kalian perhatikan variable gender yang bentuknya string disini tidak akan tampil ya, yang tampil adalah gender 2 yang sudah kita encode tadi ya kita akan pilih gender 2 ya, gendernya hanya ada 2 pria atau wanita kita klik sort on x variable kemudian kita akan klik accept saja kita bisa lihat nanti hasilnya seperti apa ya, masih berproses disini nah, kita sudah melihat contoh grafik ya di sumbu x nya adalah gender dan di sumbu vertikal atau sumbu y nya adalah IPK kalau kalian perhatikan tidak ada yang terlalu menarik disini karena apa? karena untuk menghasilkan suatu scatter plot yang bisa memvisualisasikan hubungan antara 2 variable seharusnya kita gunakan 2-2 variable ini adalah variable continuous kalau salah satunya adalah variable categorical seperti jenis kelamin maka hasilnya tidak akan terlalu make sense kalau kalian perhatikan disini tidak ada artinya grafik ini oke kita akan ubah kita akan ganti variable gender ini dengan suatu variable yang continuous nah, kalian harus tahu bedanya variable continuous dengan variable discrete dengan variable categorical seperti nominal maupun ordinal sehingga itu akan berguna ketika kalian akan membuat suatu visualisasi korelasi seperti ini ya jika kalian tidak paham atau tidak bisa mengetahui suatu variable itu jenisnya apa kalian nanti akan membuat kesalahan seperti ini ya variable gender dikorelasikan dengan variable IPK yang merupakan variable continuous ya sehingga yang dihasilkan ini tidak masuk akal atau tidak make sense kita akan ganti menjadi 2 variable yang dua-duanya continuous misalnya kita akan buat ini kita sudah bikin ya satu plot tadi kita edit saja kita ganti X variable nya menjadi sesuatu yang continuous ya misalnya saya ingin melihat korelasi antara tinggi badan dengan berat badan ya apakah kalau semakin tinggi badannya apakah juga semakin berat oke kita akan cek set sini oke nah bisa diperhatikan bahwa di sini kita sudah punya variable berat badan di bawah di sumbu X dan tinggi badan di sumbu Y nya ya seharusnya kalau kita pakai akal sehat maka semakin tinggi badan seseorang seharusnya berat badannya juga akan semakin tinggi juga ya sehingga kalau kita tarik garis lurus seharusnya ada semacam trend positif ya dari kiri bawah ke kanan atas nah kalau menggunakan scatter plot seperti ini tidak akan terlihat terlalu jelas maka kita butuh bantuan garis ya untuk melihat apakah ada trend disana caranya gampang sekali ya kita masuk ke graphics lagi nah ini maksudnya W itu adalah kita bisa menggabungkan dua jenis atau lebih grafik dalam satu jendela visualisasi nah apa yang akan kita lakukan adalah biar nanti agak lebih jelas kita edit dulu untuk plotnya nah dipastikan disini scatter sudah dipilih variabelnya Y nya adalah tinggi badan dan X nya berat badan kita akan ubah dulu deh biar lebih make sense ya disini adalah weight jadi ini cuma kita balik saja dan disimbulisnya adalah tinggi badan kemudian kalian pilih marker properties disana simbolnya default artinya tadi ya yang pakai titik-titik color nya juga default nah ukurannya akan kita pilih yang tiny saja biar kelihatan titik-titiknya ya biar lebih jelas kemudian kita akan klik accept dulu dan ini juga akan klik accept nah agar ada garis nanti di grafik kita kita perlu membuat satu plot lagi yaitu caranya seperti ini disini ada yang namanya fit plots ya kita akan cek linear prediction jadi kalian klik fit plots dan klik linear prediction nya atau kalian juga nanti bisa ubah ke quadratic prediction juga boleh nah yang penting kalian coba-coba saja Y variable nya sama yaitu tadi weight dan X variable nya tall ya oke kemudian options kita bisa pilih line properties color nya kita bikin aja warnanya merah gitu ya biar kelihatan seperti ini white nya kita pilih aja thin accept oke kemudian kita accept lagi kemudian kita accept ya nanti kita akan punya dua plot dalam satu jenilah grafik kita klik ok nah lihat teman-teman sekalian oke disini ya kita melihat persebaran antara tinggi badan dengan berat badan cuman yang disini ini gak kelihatan judul aksisnya Y nya ya nanti kita akan ubah tapi yang jelas disini saya ingin menunjukkan bahwa dengan menggunakan cara visualisasi seperti ini kalian bisa menduga atau mengobservasi apakah ada kemungkinan korelasi diantara dua variable yang kontinus dalam hal ini adalah tinggi badan dan berat badan perhatikan bahwa semakin ke kanan ya atau semakin tinggi berat badan seorang mahasiswa itu relatif menunjukkan adanya peningkatan berat badan oke jadi hubungan atau korelasinya positif secara visual oke kita akan coba perbaiki agar disini muncul judul aksisnya ya kita akan masuk lagi ke graphics to wait kemudian disini ada y-axis kan nah kita kasih judul saja wait wait ya atau dalam satuan hologram disini oke 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 ya seperti ini jadinya nah disini bisa lebih jelas ya titik-titik ini merupakan pertemuan antara berat badan tertentu dengan tinggi badan tertentu dari seluruh sampel yang kita miliki kalian juga sebenarnya bisa mengedit ini secara manual ya grafik ini bisa di edit secara manual caranya adalah klik kanan kemudian start grab editor nah disini misalnya saya akan ubah warna titik-titiknya ini menjadi suatu warna yang mungkin saya suka misalnya magenta dia akan berubah menjadi warna magenta atau orange juga bisa atau yang lain ya secara default ya dia akan warnanya seperti tadi ya kita akan coba cek ya misalnya jadi hitam saja garisnya juga bisa kalian ubah patternnya menjadi dot juga bisa disini atau menjadi line juga bisa solid ya warnanya juga bisa diubah misalnya jadi warun juga bisa oke nah ini bisa kalian ubah kemudian ini ini juga bisa kalian gunakan seperti ini ya ini cuma nangkep variasi aja ya kita tidak perlukan ini kalian bisa ubah nanti sesuai dengan apa namanya kebutuhan kalian oke misalnya saya ingin memberikan keterangan bahwa ada dot disini itu ada yang outlier atau nilainya terlalu ekstrim ya saya akan misalnya disini saya akan tambahkan text ya outlier kemudian saya akan tambahkan garis disini oke kemudian nah disini oke sudah selesai nah ini untuk menunjukkan adanya hotlier nah kalau sudah jadi seperti ini ya kalian tinggal simpan saja di folder yang kalian gunakan untuk menyimpan data oke demikian cara menggunakan visualisasi untuk melihat atau mengobservasi apakah ada kemungkinan korelasi atau hubungan diantara 2 variable continue yang kita miliki di data kita akan jumpa lagi di video tutorial selanjutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih